Intro Warga desa Sukosongo kecamatan Kembang Bahu Lamongan memanfaatkan hari terakhir peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 78 tahun dengan menggelar kirap bendera merah putih Raksasa. Bendera merah putih sepanjang 300 meter itu dikirap keliling desa sambil diikuti oleh ratusan warga yang menggunakan berbagai macam pakaian adat Nusantara. Mulai adat Jawa Tengah, Bali, dan beberapa pakaian adat lainnya. Kepala desa Sukosongo Senul Aripin bersama istrinya berdandan ala Patih Gajah Madah dan berjalan di belakang bendera merah putih Raksasa. Kirap bendera merah putih keliling desa dilakukan untuk menghormati jasa para pahlawan. Apalagi kirap dan bawah ini sempat terhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Alhamdulillah puncak hut RI di desa Sukosongo sangat luar biasa dan antusias membuktikan kegotong royongan karena dalam masa sebelum terjadanya pandemi COVID kemarin mereka sebenarnya menanti untuk kegiatan seperti ini. Jadi luar biasa dan ini tadi dibarengi dengan pengibaran parade bendera merah putih kurang lebih 300an meter. Karena kita memupuk rasa patriotisme terhadap NKRI dengan wujud kecintaan bahwasannya kita hanya menikmati dan untuk mengembirakan aja. Itu satu penghormatan yang luar biasa terutama kita tidak bisa ikut berjuang tapi kita buktikan dengan keguyupan seperti ini. Warga sangat antusias dengan adanya pawai dan kirap bendera merah putih sepanjang 300 meter tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa warga cinta NKRI. Jadi sebagai warga Sukosongo sangat antusias dengan adanya puncak acara HUT RI yang ke-78 ini. Apalagi yang kemarin selama 2 tahun tidak didadakan perayaan sementara ini. Dan ini disertai dengan pengibaran guna sepanjang 300 meter. Kirap pawai budaya ini akan terus ditingkatkan untuk mengangkat nama desa Sukosongo. Sulkifli Sakarya, CTV